oke kali ini kita akan membahas tentang pengantar NMR proton pada video part 1 ini kita akan membahas tentang the number of signal atau jumlah sinyal kemudian the chemical shift atau disebut juga dengan pergeseran kimia jumlah sinyal pada suatu spektrum NMR proton itu menunjukkan jumlah lingkungan kimia proton yang terdapat pada suatu sampel ataupun molekul organik sebagai contoh metanol jika kita analisis menggunakan spektrometer NMR proton maka akan dihasilkan 2 sinyal atau akan dihasilkan 2 puncak 2 sinyal ini dihasilkan karena pada molekul metanol terdapat 2 lingkungan proton yang mana 2 lingkungan proton itu yang pertama adalah proton-proton yang terikat pada karbon ini jadi ketiga proton ini memiliki lingkungan yang sama nah lingkungan yang kedua yaitu proton yang terikat pada gugus hidroksi sehingga dikarenakan ada 2 lingkungan lingkungan proton ini dan lingkungan proton yang ini maka pada spektrum NMR akan dihasilkan 2 sinyal atau 2 puncak untuk memahami lebih lanjut mengenai jumlah sinyal atau the number of signal yang akan muncul pada spektrum NMR proton Anda dapat mempelajari slide berikut sebagai contoh pada senyawa sikloheksana terdapat 6 buah karbon tetapi sinyal yang muncul hanya 1 ketika dianalisis dengan NMR proton mengapa? karena semua proton yang ada pada setiap karbon pada sikloheksana bersifat ekivalen karena semuanya lingkungan kimianya sama jadi disini ada CH2, 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 CH2 CH2 yang ini tetangganya CH2 ini juga tetangganya CH2 CH2 yang ini juga memiliki tetangga yang sama jadi semua proton metilen atau proton CH2 yang terdapat pada molekul sikloheksana ini memiliki lingkungan kimia yang sama sehingga sikloheksana hanya mempunyai 1 lingkungan kimia proton ketika senyawa ini dianalisis NMR maka akan muncul 1 punca nah senyawa lainnya seperti benzena juga menunjukkan hal yang sama karena proton-proton yang terdapat pada cincin benzena itu memiliki lingkungan kimia yang ekivalen sehingga walaupun ada 6 proton yang terikat pada karbon yang berbeda namun karena proton-proton tersebut terletak pada lingkungan kimia yang sama atau ekivalen ya maka ketika senyawa benzena dianalisis dengan spektrometer NMR maka juga akan menunjukkan 1 sinyal atau 1 punca ini juga menunjukkan 1 punca karena proton metil ini ekivalen dengan mentil yang ini begitu juga proton metil ini ekivalen dengan yang ini ya dan proton metil ini juga ekivalen dengan proton yang ini sehingga meskipun ada 4 buah metil pada senyawa ini pada spektrum NMR proton hanya menunjukkan 1 punca saja nah pada kasus senyawa para dimetil benzen ini ya akan muncul 2 sinyal yang manakah 2 sinyal tersebut 2 sinyal tersebut dihasilkan yang pertama oleh lingkungan kimia dari proton benzena kemudian sinyal yang kedua dihasilkan oleh proton-proton yang terdapat pada gugus meh metil sehingga senyawa ini ketika dianalisis menggunakan spektrometer NMR akan muncul sebagai 2 sinyal atau 2 punca nah selanjutnya pada senyawa etil bromida misalkan ya juga muncul 2 sinyal yang pertama adalah sinyal dari proton yang terdapat pada gugus metilen yang mengikat gugus halogen kemudian sinyal yang kedua muncul dari proton yang terikat pada karbon metil disini ya nah kemudian bagaimana pada 2 kloropropana pada kasus ini sinyal yang muncul juga 2 ya bukan 3 kenapa bukan 3 meskipun disini ada CH3 ada CH dan ada CH3 ya karena proton pada gugus metil yang ini dan proton pada gugus metil yang ini terletak pada lingkungan kimia yang sama mereka merupakan proton-proton yang ekivalen sehingga kedua proton ini muncul sebagai satu pun punca nah lingkungan yang kedua adalah proton yang terikat pada karbon ini ya atau disebut juga proton metin sehingga kesimpulannya senyawa ini ketika dianalisis dengan spektrometer NMR juga muncul 2 punca nah pada senyawa tertiur butil bromida ya juga muncul satu punca karena gugus metil yang ini metil yang ini dan metil yang ini ya mereka semua ekivalen atau memiliki lingkungan kimia yang sama sehingga ketiga gugus metil ini muncul sebagai satu sinyal sehingga senyawa ini ketika dianalisis NMR akan muncul satu sinyal nah pada satu bromopropana ya akan muncul tiga sinyal mengapa mengapa bukan dua sinyal ya kan ada proton metil satu lagi proton metilen karena pada kasus ini kedua proton metilen ini terletak lingkungan kimianya berbeda karena yang satu mengikat BR ya sedangkan metilen yang satu lagi tidak mengikat BR sehingga meskipun sama-sama CH2 ya tapi mereka memiliki lingkungan kimia yang berbeda sehingga ini akan muncul satu sinyal dan proton yang disini juga menyebabkan muncul satu sinyal lagi dan proton metil juga akan menyebabkan munculnya sinyal sehingga senyawa satu bromopropana ini ketika dianalisis dengan spektrometer NMR akan muncul atau akan menyebabkan munculnya tiga sinyal nah untuk lebih memahami mengenai materi jumlah sinyal pada spektrum NMR proton ya saya meminta Anda untuk membuat diskusi kelompok mengikuti kelompok yang sudah pernah dibuat sebelumnya kelompok satu mengerjakan yang A kelompok dua mengerjakan yang B kelompok tiga mengerjakan yang C kelompok empat mengerjakan yang D dan kelompok lima mengerjakan yang E pada kasus ini setiap kelompok diminta untuk menentukan berapa jumlah sinyal ya yang muncul berapa jumlah sinyal proton yang muncul ketika senyawa-senyawa ini dianalisis menggunakan spektrometer NMR proton saya tunggu jawabannya di grup nanti yang Anda kirimkan adalah jawaban hasil diskusi grupnya ya jadi pilih satu orang sebagai ketua kelompok dari masing-masing grup kemudian ketua kelompok tersebut mengirimkan satu jawaban yang paling tepat yang sudah disetujui disepakati oleh semua anggota grup melalui grup WA online kita selanjutnya kita akan membahas tentang pergeseran kimia atau disebut juga dengan chemical shift pergeseran kimia dinyatakan dalam satuan ppm atau part per million pada kasus ini pergeseran kimia merupakan perbandingan antara frekuensi proton terhadap TMS dengan frekuensi alat yang kita gunakan dalam analisis spektroskopi NMR dalam hal ini TMS adalah tetramethylsilan yaitu standar atau reference yang biasa dipakai dalam pengukuran ataupun analisis NMR TMS memiliki frekuensi 0 hertz dan pergeseran kimianya pada spektrum NMR akan muncul pada pergeseran kimia 0 ppm nah sebagai contoh jika suatu proton memiliki frekuensi bergeser frekuensinya sebesar 240 hertz dari frekuensi TMS dan alat yang kita gunakan untuk analisis memiliki frekuensi misalkan 60 hertz maka pergeseran kimia proton tadi akan muncul pada pergeseran kimia 4 hertz eh sorry 4 ppm mengapa demikian tadi berapa frekuensi protonnya dari TMS 240 hertz frekuensi adalah berapa 60 hertz pergeseran kimia merupakan perbandingan dari frekuensi proton tadi terhadap TMS yaitu 240 hertz ya dibagi dengan 60 hertz sehingga kita dapatkan proton tadi akan muncul nanti sinyalnya pada pergeseran 4 ppm nah ketika kita ukur menggunakan alat dengan frekuensi 300 megahertz maka proton tadi misalkan dia frekuensinya bergeser sejauh 1200 hertz dari TMS ya frekuensi alat yang kita gunakan adalah 300 megahertz maka dalam kasus ini proton tadi akan muncul pada pergeseran kimia 1200 hertz dibagi dengan 300 megahertz maka akan muncul pada pergeseran kimia 4 ppm inilah yang dimaksud dengan pergeseran kimia nah masing-masing proton jika lingkungan kimianya berbeda maka akan muncul pada pergeseran kimia berbeda jadi melalui nilai pergeseran kimia nanti kita bisa tentukan proton ini merupakan proton apa apakah proton metil apakah proton metilen kemudian jika dia proton metil apakah dia terikat nanti dengan benzena atau jika terikat dengan karbonil atau terikat dengan yang lainnya kita dapat tentukan melalui perbedaan nilai pergeseran kimianya nah kemudian saya ingin juga menjelaskan ada istilah yang disebut dengan more shielded kemudian ada less shielded atau dalam beberapa buku juga disebut sebagai deshielded more shielded artinya lebih terlindung kemudian less shielded artinya kurang terlindung nah pada kasus ini proton metil disebut sebagai more shielded atau lebih terlindung karena protonnya tidak terikat langsung dengan atom oksigen yang elektronegatif jaraknya kan dua ikatan proton ada ikatan kemudian karbon karbon ada ikatan kemudian oksigen artinya proton pada gugus metil ini jaraknya secara ikatan lebih jauh kepada atom oksigen sehingga disebut dengan more shielded sedangkan proton ini disebut dengan less shielded karena jaraknya dekat proton ini terikat langsung dengan atom oksigen nah dalam analisis spektroskopi NMR proton proton yang kurang terlindung akan muncul pada pergeseran kimia yang lebih besar tadi kita lihat dalam spektrum NMR angka 0 itu berada di sebelah kanan dan TMS muncul pada 0 ppm nah artinya ketika suatu puncak muncul semakin kekiri artinya puncak tersebut atau sinyal tersebut akan muncul pada pergeseran kimia yang lebih besar atau kita sebut dengan tadi daerahnya daerah lower field atau down field jadi proton yang kurang terlindung atau less shielded sinyalnya akan muncul pada pergeseran kimia yang lebih besar sedangkan proton yang lebih terlindung nanti sinyalnya akan muncul pada pergeseran kimia yang lebih kecil atau lebih dekat kepada pergeseran kimia TMS nah jadi dalam hal ini gugus-gugus yang memiliki sifat elektronegatif atau kemampuan menarik elektron misalkan oksigen tadi atau gugus halogen ada fluor klor brom dan iod itu memiliki pengaruh terhadap pergeseran kimia dari suatu proton sebagai contoh misalkan kita memiliki senyawa CH3X jika X itu adalah F maka proton pada gugus metil CH3F akan muncul pada pergeseran kimia 4,3 ppm nah kemudian ketika X nya kita ganti menjadi OH misalkan pada metanol dari CH3OH maka ketika metanol dianalisis menggunakan NMR proton proton metil pada metanol akan muncul pada pergeseran 3,4 ppm kemudian ketika X nya digantikan dengan CL proton metil klorida proton pada metil klorida akan muncul sinyalnya pada pergeseran 3 ppm dan seterusnya dari sini kita bisa mendapatkan gambaran bahwa semakin besar suatu sifat elektronegatif dari unsur maka akan mengakibatkan semakin besarnya pergeseran kimia dari proton proton yang ada di sekitarnya ini adalah pengaruh elektronegatif terhadap pergeseran kimia suatu proton disini kita lihat pada senyawa butana ketika senyawa ini dianalisis dengan NMR maka akan muncul dua sinyal sinyal yang pertama adalah sinyal metil jadi metil yang di kiri dan di kanan ini ekivalen sehingga muncul sebagai satu sinyal dan muncul sinyalnya pada chemical sip atau pergeseran kimia 0,9 ppm kemudian proton metilene CH2 yang ini dan yang ini juga akan muncul sebagai satu sinyal karena mereka memiliki lingkungan kimia yang sama atau ekivalen dalam hal ini pergeseran kimianya akan muncul pada 1,3 ppm nah bagaimana ketika satu H pada butana digantikan oleh BR menjadi seperti ini maka kita bisa lihat bahwa awalnya pada butana itu hanya muncul dua sinyal ketika dianalisis dengan NMR pada satu bromo butana akan muncul menjadi empat sinyal kenapa karena lingkungan kimia proton CH2 yang ini CH2 yang ini dan yang ini menjadi sudah tidak ekivalen dengan kata lain lingkungan kimia mereka berbeda sehingga proton yang ada disini akan muncul sebagai satu sinyal proton yang ada disini juga akan muncul sebagai satu sinyal yang berbeda dan proton yang ada disini juga akan muncul pada satu sinyal yang berbeda sehingga ada tiga sinyal ditambah satu sinyal dari proton yang ada pada gugus metil yang ini nah disini kita lihat bahwa pada proton metilen Yang mana gugus karbonnya Atom karbonnya Terikat langsung dengan Atom BR yang bersifat elektronegatif Proton ini memiliki Pergeseran kimia 3,4 ppm Kalau kita lihat Dibandingkan dengan geseran yang ada Di sampingnya 1,7 ppm Yang ini 1,3 ppm Dan yang satu lagi 0,9 ppm Artinya Proton ini Merupakan proton yang Lash shielded Dibandingkan dengan proton-proton Lainnya Artinya proton ini Posisinya secara ikatan lebih dekat Kepada atom yang elektronegatif Sehingga dia lebih tidak terlindung Dan pergeseran kimianya Akan muncul pada Nilai pergeseran kimia yang Lebih besar Atau semakin ke kiri letak sinyalnya Nah proton yang paling jauh Letaknya dari gugus Elektronegatif Ini disebut dengan Proton yang tadi More shielded Nah lebih terlindung Atau lebih terperisai Nah oleh sebab itu Kita lihat Proton metal ini Letak Pergeseran kimianya Muncul pada Pergeseran kimia Yang lebih kecil Sehingga Dari situ bisa kita simpulkan Bahwa Atom Yang bersifat elektronegatif Yang bersifat elektronegatif Dapat mempengaruhi Pergeseran kimia Dari proton-proton Yang ada di sekitarnya Dan pengaruhnya itu Juga ditentukan oleh jarak Ini misalkan ini Sama-sama CH2 Semakin dekat dia dengan BR Maka semakin besar Pergeseran kimianya CH2 yang ini Ini sudah jauh dari BR Jadi dia tidak Terpengaruh lagi Dengan sifat elektronegatif Dengan BR Sehingga Muncul pada Pergeseran 1,3 ppm Sama dengan CH2 Yang ada pada Buta Butana Nah untuk diskusi Untuk selanjutnya Bagaimana Kalau misalkan Tadi kan Methyl Klorida Kita bahas Methylnya Proton pada Methylnya Muncul Sinyalnya pada Chemical Shift 3 ppm Bagaimana Kalau Satu proton Pada Methyl Klorida Digantikan oleh Satu cl Lainnya Sehingga Ada dua cl Disini Maka kita Lihat Proton Pada Methyl Klorida Ini Akan muncul Pada Pergeseran Kimia Yang lebih Besar Kenapa Ada dua Gugus Elektronegatif Disini Bagaimana Kalau ada Tiga Gugus Elektronegatif Misalkan Pada Klorofom CH Cl3 Maka Pergeseran Kimianya Akan muncul Pada Pergeseran Yang lebih Besar Lagi Dalam hal Ini Adalah 7,2 PPM Nah Ini Adalah Tabel Pergeseran Kimia Untuk Beberapa Jenis Proton Disini Ada Jenis Proton Kemudian Disini Adalah Perkiraan Nilai Pergeseran Kimia Yang akan Muncul Tadi Kita sudah Bahas Pada Butana Ada Proton Metil Jadi Proton Metil Pada Alkana Itu Akan Muncul Pada Pergeseran Kimia Sekitar 0,9 PPM Nah Kemudian Ada Proton Alkana Metilen Ya Proton Metilen Pada Alkana Akan Muncul Pada Pergeseran Kimia 1,3 PPM Metin Akan Muncul Pada Pergeseran Sekitar 1,4 PPM Nah Nilai Ini Tentunya Dapat Berubah Tadi Jika Seandainya Metil Metilen Atau Metin Tadi Terletak Berdekatan Atau Terikat Langsung Dengan Atom Atom Yang Elektronika Negatif Seperti Yang Sudah Kita Bahas Sebelumnya Pada Pergeseran Kimia Untuk Senyawa 1 Bromo Butana Tadi Nah Kemudian Metil Yang Terikat Pada Gugus Karbonil Atau Metil Keton Akan Muncul Pada Pergeseran Kimia 2,1 PPM Nah Yang Lainnya Ada Metil Yang Terikat Pada Cincin Penil Misalkan Pada Senyawa Toluene Atau Metil Benzena Metil Muncul Pada Pergeseran Kimia Sekitar 2,3 Atau Dalam Beberapa Buku Sekitar 2,5 PPM Nah Dari Sini Dapat Kita Simpulkan NMR Dapat Memberikan Informasi Yang Lebih Banyak Dan Detail Mengenai Pergeseran Kimia Proton Alifatik Jika Pada IR Sangat Susah Dibedakan Apakah Misalkan Ketika Muncul Vibrasi CH Alifatik CH Alifatik CH3K CH2K CH3K Terikat Di mana Tidak Bisa Kita Tentukan Melalui Analisis IR Namun Pada Analisis NMR Kita Dapat Dengan Mudah Mengambil Kesimpulan Apakah Metil Terikat Pada Suatu Alkanar Antai Lurus Apakah Metil Terikat Pada Gugus Karbonil Apakah Metil Terikat Pada Gugus Fenil Atau Gugus Aromatik Apakah Metil Terikat Pada Karbon Alkena Kenapa Dapat Kita Bedakan Karena Masing Metil Muncul Pada Pergeseran Kimia Yang Berbeda Karena Mereka Memiliki Lingkungan Kimia Yang Berbeda Metil Pada Metoksi Dalam Kasus Ini Misalkan Disini CH3 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 X Apakah CH3 O Biasanya Akan Muncul Pada Pergeseran Kimia Sekitar 3 Sampai 4 PPM Bagaimana Dengan Proton Aldehyde Pak Jadi Proton Aldehyde Akan Muncul Di Sekitar 9 Sampai 10 PPM Ini Merupakan Ciri Khas Juga Untuk Senyawa Aldehyde Untuk Proton Karboksilat Biasanya Muncul Di 10 Sampai Beberapa Buku Bahkan Sampai Pada 14 PPM Nah Untuk Pergeseran Proton OH Itu Bervariasi Bisa 2-5 PPM Ini Kalau OH Terikat Pada Karbon Alifatik Biasanya Tapi Ketika OH Terikat Pada Karbon Aromatik Itu Nanti Ditentukan Oleh Posisinya Apakah Terletak Pada Posisi Orto Meta Para Kemudian Ini Untuk Aromatik 4-7 Tetapi Ada Juga Sampai 12 PPM Tergantung Struktur Senyawanya Seperti Apa Jadi Tabel Ini Hanya Memberikan Gambaran Umum Sahaja Jadi Melayu Tabel Ini Nanti Anda Dapat Memperkirakan Sinyal Sinyal Dari Suatu Proton Pada Suatu Lingkungan Kimia Akan Muncul Pada Pergeseran Kimia Berapa PPM Nah Misalkan Ketika Anda Memiliki Senyawa Toluene Atau Methyl Benzena Maka Pada Kasus Ini Sinyal Methyl Tadi Berdasarkan Tabel Methyl Yang Terikat Pada Penil Akan Muncul Pada Pergeseran Sekitar 2,3 PPM Kita Lihat Muncul Pada Sekitar 2,3 PPM Kemudian Sinyal Proton Aromatik Kita Lihat Bagaimana Pergeseran Kimianya Ini PHH Artinya Sinyal Proton Yang Terikat Pada Gugos Venil Atau Disebut Proton Aromatik Misalkan Muncul Pada Pergeseran Kimia Sekitar 7,2 PPM Sekitar 7,2 PPM Nah Kemudian Kita akan Bahas Latihan Soal Berikut Agar Anda Lebih Memahami Mengenai Pergeseran Kimia Ada Tiga Soal Yang Pertama Ini Adalah Asam Asetat Kemudian Yang Kedua Ini Adalah Kloro Satu Kloropropanab Dan Yang Ketiga Adalah Asam 4 Metoxi Benzoat Anda Diminta Untuk Misalkan Memprediksikan Atau Memperkirakan Pergeseran Kimia Dari Setiap Proton Yang Ada Pada Tiga Senyawa Ini Ya Nah Sebagai Pembahasan Kita Lihat Pembahasan Yang A Nah Ini Adalah Asam Asetat Tadi Kita Lihat Pada Asam Asetat Terdapat Dua Lingkungan Kimia Proton Yang Pertama Adalah Proton Karboksilat Dan Yang Kedua Adalah Proton Metil Nah Proton Metil Yang Bagaimana Proton Metil Yang Terikat Pada Gugos Karbonil Nah Ketika Anda Diminta Untuk Memperkirakan Proton Ini Muncul Pada Pergeseran Kimia Berapa Kemudian Proton Ini Muncul Pada Pergeseran Kimia Berapa Anda Bisa Menggunakan Tabel Yang Di Atas Tadi Yang Sudah Kita Bahas Sebelumnya Nah Kita Perhatikan Disini Ada Metil Saya Simbolkan Dengan A Yang Yang Gugos Karboksilat Ini Proton Saya Simbolkan Dengan B Proton A Metil Terikat Pada Karbonil Maka Ketika Anda Melihat Tabel Jangan Anda Lihat Metil Yang Ini Metil Alkanal Tapi Metil Yang Metil Yang Terikat Pada Gugos Karbonil Atau Disebut Metil Keton Metil Keton Ketika Dianalisis Dengan NMR Proton Biasanya Muncul Pada Pergeseran Kimia 2,1 Maka Anda Bisa Lihat Metil Ini Sinyalnya Akan Muncul Di Sekitar 2,1 PPM Jadi Sinyal Ini Merupakan Sinyal Yang Muncul Ya Dari Proton Ini Nah Proton Yang Berada Pada Lingkungan Kimia Yang Selanjutnya Yaitu Proton Karboksilat Nah Untuk Memprediksikan Pergeseran Kimianya Anda Bisa Melihat Table Ya Bahwa Proton Karboksilat Muncul Di 11,4 11,4 PPM Nah Jadi Masih Masuk Kepada Range Yang Ada Dalam Table Dengan Demikian Dapat Kita Simpulkan Bahwa Proton Metil Ini Pergeseran Kimianya Adalah 2,1 PPM Dan Proton Karboksilat Ini Pergeseran Kimianya Adalah Sekitar 10 Sampai 12 PPM Atau Dalam Hal Ini Secara Eksperimen Telah Dibuktikan Bahwa Pergeseran Kimianya Adalah 11,4 PPM Jadi Ketika Suatu Proton Ini Dianalisis Dengan NMR Proton Akan Muncul Sebagai 2 Sinyal Sinyal Proton A Yaitu Proton Metil Dan Sinyal Proton B Yaitu Proton Karboksilat Kemudian Pergeseran Kimianya Juga Muncul Proton Metil Keton Ini Muncul Pada Pergeseran 2,1 PPM Dan Proton Karboksilat Ini Muncul Pada Pergeseran Kimia Antara 10-12 PPM Atau Dalam Hal Ini Ketika Dianalisis Dengan Alat Muncul Di 11, PPM Nah Selanjutnya Bagaimana Untuk Menjawab Soal Nomor 2 Ini Untuk Menjawab Soal Nomor 2 Ini Kita Lihat Pembahasannya 1 Kloro Propana Nah Pada 1 Kloro Propana Jika kita Lihat Pertama Kita Tentukan Jumlah Sinyalnya Ada 3 Sinyal Proton Ini Ada Yang Kedua Sinyal Proton Ini Dan Sinyal Proton Ini Maka Maka Ketika Dianalisis Dengan NMR Proton 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 Yang Ada Pada Senyawa Ini Akan Menghasilkan 3 Puncak Atau 3 Sinyal Nah Bagaimana Memprediksi Pergeseran Kimianya Ini Adalah Proton Metil Dan Ini Adalah Proton Metilen Ini Proton Metilen Secara Teori Yang Kita Dapatkan Dari Tabel Tadinya Bahwa Proton Metil Pergeseran Kimianya Akan Muncul Pada Pergeseran 0,9 PPM Nah Kemudian Proton Metilen Akan Muncul Pada Pergeseran 1,3 PPM Tapi Perlu Anda Ingat Ini Proton Metilen Yang Terikat Pada Rantai Alkanah Bagaimana Ketika Suatu Gugus Metilen Terikat Pada Suatu Gugus Halogen Misalkan Gugus CL Atau BR Maka Dapat Kita Lihat Bahwa Pergeseran Kimianya Akan Muncul Di Sekitar 3-4 PPM Dengan Demikian Dapat Kita Prediksikan Bahwa Metil Ini Muncul Di 0,9 PPM Pergeseran Kimianya Belum Terlalu Belum Dipengaruhi Oleh Atom CL Ini Karena Ada Pengaruh Dari Atom CL 3-3 PPM